Jadi depan saya ini ada batu yang menyerupai bau Kalau bahasa Jawanya itu bau, kalau bahasa Indonesanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu, salam budaya, ketemu lagi di channel Cakra Panorama Kali ini kami berada di kemasan tani Kecamatan Gondang Jadi berada di Mojokerto paling selatan, yaitu di Kecamatan Gondang Saya berada di dekat ini, pinggir sungai Dari pinggir sungai, dari kanan saya ini adalah sungai Yang aliran airnya cukup deras ya, sobat Cakra Panorama Bisa dilihat disitu ya, lumayan deras itu Dan hari ini cuacanya sangat cerah Padahal tadi pagi itu sempat grimis, sempat hujan Tapi hari ini itu cerah ya, siang hari ini cerah Sangat cerah Kiri saya saluran irigasi Saya disini akan mengulas sedikit, ada batu unik ya Batu yang sangat unik Kami berada ini ya, bersama teman-teman Ada pedung sewu, bongkutan pring, dan mas den vlog Nah saya tepat di dam, buatan Belanda Nah ini adalah hal unik ya, batu yang menyerupai bau ya Sobat Cakra Panorama Nah ini ya Nah ini Sobat Cakra Panorama Jadi depan saya ini ada batu yang menyerupai bau Kalau bahasa Jawanya itu bau, kalau bahasa Indonesia itu kelamin wanita ya Nah seperti itu bisa dilihat ya Sobat Cakra Jadi ini menyerupai seperti ini Jadi ini kita menggali dari masyarakat ya Karena memang sebagian, ada juga masyarakat yang menyebutnya ini adalah batu bau Sobat Cakra Seperti ini bisa dilihat ya Kalau dilihat-lihat ya seperti itu juga ya Tapi ini adalah batu yang memang pecah Dan menyerupai seperti itu Bisa dilihat ya Nah kalau sudah lihat dari sini ya persis sih Nah tapi ini lokasinya itu dekat dengan punden desa Ya punden yaitu punden desa yaitu punden Balai Kambang Sobat Cakra Panorama Nah ini adalah batu bau Nah itu adalah kali yang saat ini sungainya sangat deras sekali Sangat deras karena memang hari ini tuh musim penghujan Cuaca cerah ya Gunung Welirang, Gunung Penanggungan kelihatan Kalau Gunung Penanggungan sana, kelihatan sana Kalau Welirang sebelah sana ya Jadi kita berada di lereng Gunung Anjas Moro Nah itu adalah gunung dari Gunung Anjas Moro Sobat Cakra Panorama Kita berada di dam ya Berada di dam Seperti ini Memang ini adalah batu purba sih Batu yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya Atau memang dulunya adalah bahan dari candi Karena lokasinya sendiri Ini berada dekat dengan situs Balai Kambang Yang dimana Situs tersebut merupakan candi yang dulunya adalah candi yang sangat megah Kemudian kena bom oleh Belanda pada waktu itu Oke Sobat Cakra Panorama Itu saja yang dapat kami sampaikan ya Kurang lebihnya Kami mohon maaf Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya